Terima kasih Oke Pancasila itu terdiri dari dua kata Yang terdiri dari panca artinya lima Dan sila artinya dasar Bisa kita simpulkan Bahwa Pancasila adalah lima dasar negara Yang mana Di dalam lima dasar negara tersebut Ada butir-butir Pancasila Yang mana di dalam lambang Garuda Terdapat di dalam lambang Garuda Pancasila tersebut Yang pertama sila pertama Dilambangkan dengan bintang Yang berbunyi ketuhanan yang maha esa Lalu lambang yang kedua Atau sila kedua Dilambangkan dengan rantai Yang berbunyi kemanusiaan Yang adil dan berada Lalu sila yang ketiga Dilambangkan dengan pohon keringin Berbunyi persatuan Indonesia Dan yang keempat Atau sila keempat Dilambangkan dengan kepala banteng Yang berbunyi kerakyatan Menurut pimpin oleh sikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan Dan di dalam sila kelima Dilambangkan dengan padi dan kapas Yang berbunyi keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Itulah betul-betul Pancasila Sebagai lima dasar negara Lanjut ke dalam Makna jumlah bulu Di dalam rambang berubah Pancasila Kalau kita perhatikan Ada 17 kelai bulu Lalu ada 8 kelai bulu ekor 19 kelai bulu pangkal ekor Dan 45 kelai bulu ekor Kemakna tersebut Kemakna angka tersebut Mengambarkan atau menunjukkan Waitu waktu 17 kelai bulu sayap Mengambarkan tanggal Kemerdekaan Indonesia Lalu 8 kelai bulu ekor Itu bulan kemerdekaan Indonesia Itu bulan Agustus Mulai keberikutnya 16 kelai bulu pangkal ekor Itu tahun kemerdekaan Indonesia Dan 45 kelai bulu leher Tahun kemerdekaan Indonesia Bisa disimpulkan Makna jumlah bulu adalah 17 Agustus 1945 Kita masuk ke dalam Penderapan Penderapan nilai-nilai Pancasila Masuk kepada penerapan sila pertama Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Yang mana sila pertama ini Mengajak kita untuk beribadah Pada Allah Dan menjalankan perintahnya Ini adalah contoh Beberapa pengamalan Sila pertama Di antaranya adalah Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu melaksanakan ibadah Sesuai dengan agama yang dianunnya Lalu tidak memaksakan Suatu agama kepada orang lain Dan tentu Menghormati agama lain Itulah contoh Pengamalan sila pertama Lalu berikutnya Adalah pengamalan sila kedua Kemanusiaan yang adil dan berada Sila kedua ini Mengajak kita Untuk cari mencintai Sesama manusia Ada beberapa contoh Pengamalan sila kedua Yaitu Persikap sopan terhadap Kedua orang tua Membantu sesama manusia Membantu atau Memang teman yang membutuhkan Dan tentu tidak bersikap kasar Terhadap orang lain Itu beberapa contoh Pengamalan sila kedua Dan berikutnya Adalah sila yang ketiga Yaitu persatuan Indonesia Yang mana sila ketiga ini Mengajak kita Untuk cinta terhadap Bangsa Indonesia Ada beberapa contoh Pengamalan sila yang ketiga Yang pertama adalah Kita mencintai Dan membakar-bangga Menggunakan barang Buatan Indonesia Melestarikan budaya daerah Tidak memperbedakan Suku Dan antama Dan tentu Menjaga Gerukunan Di bangsa kita Atau di negara Indonesia Mungkin itu Tiga Pengamalan Nilai-nilai Pancasila Kita akan bertemu Di video berikutnya Tentang Nilai-nilai Pancasila Sila Keempat Dan kelima Tetap sehat Tetap di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati